Sebuah kapal kayu dengan delapan orang penumpangnya dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Buru dan Manipa seram bagian perat Maluku. Diketahui kapal kayu dengan nama Lambung Tiga Saudara itu berlayar dari Pelabuhan Rakyat Hatukau, Kota Ambon, menuju Pelabuhan Desa Ilat di Namlea pada Jumat 14 Januari 2022 sore sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Regu penolong dari Basarnas Ambon, Pasar Namlea, Sabtu 15 Januari 2022 pagi dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan pencarian terhadap delapan korban. Kepala Basarnas Ambon Mustari menyebutkan kecelakaan tersebut diketahui setelah adanya laporan warga kepada pihak Basarnas, yaitu laporan dari Sugiman, keluarga korban, bahwa sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Timur, tanggal 14 Januari kapal kayu berpenumpang delapan orang tenggelam di sekitar perairan Pulau Manipa dan Desa Ilat, Kota Namlea, Kabupaten Buru. Upaya pencarian dilakukan tim SAR sejak Jumat malam hingga pukul 3.00 waktu Indonesia Timur dini hari. Namun tim SAR gabungan tidak menemukan adanya tanda-tanda keberadaan para korban, termasuk juga kapal kayu yang mereka tumpangi. Upaya pencarian sempat dihentikan dan dilanjutkan pada siang hari karena terkendala cuaca buruk berupa gelombang tinggi. Hingga kini, tim SAR dan warga masih melakukan pencarian dengan melibatkan 3 unit longboot. Dari Seram bagian Barat, Maluku, tim Liputan Madu TV mewartakan.